Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandura, malam pemirsa petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi akhirnya berhasil menangkap pria penganiaya seorang wanita yang viral di media sosial pada minggu kemarin di Jalan Pesantren Kota Cimahi. Menurut keterangan polisi, kekerasan tersebut diduga bermotif asmara. Inilah S, pria yang menganiaya seorang wanita berinisial R yang sempat viral di media sosial minggu kemarin di Jalan Pesantren Kota Cimahi. S tertunduk malu saat petugas Sat Reserse Kriminal Polres Cimahi memeriksanya di kantor Mapo Res Cimahi. Pria berumur 26 tahun ini bertindak kekerasan terhadap R yang mengakibatkan korban terluka lebam di tubuhnya akibat pukulan dan tendangan pelaku. Dengan berbekal rekaman kamera CCTV di lokasi kejadian, dalam kurun waktu 1x24 jam Sat Reserse Kriminal Polres Cimahi membekuk pelaku di kediamannya. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa rekaman CCTV dan pakaian korban. Menurut keterangan kepolisian, kekerasan ini bermotif asmara. Ada permasalahan di antara mereka berduanya. Kemudian dengan tidak sengaja ketemu di kantoran wanita temannya daripada yang perempuan. Kemudian ketemu di sana, sempat ada cekcok. Kemudian yang perempuan mengeluarkan kata-kata kasar sehingga membanding emosi. Yang laki-laki sempat dipukul di leher oleh perempuan. Kemudian laki-laki tidak bisa kontrol pelaku ini sehingga melakukan kekerasan. Akibat tindakan kekerasan yang bermotif asmara ini, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara dan dikenakan pasal 351 tentang penganiayaan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV